Sampinggan Balikpapan menghindari terjadinya kerumunan petugas di tengah penyebaran COVID-19. Sementara posko utama atau pengendalian menjadi lokasi utama untuk koordinasi. Langkah ini juga untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang maskapai penerbangan. Sesuai dengan arahan pelaksanaan posko ini, jadi semua harus terintegrasi dalam koordinasi, dalam koordinasi komunikasi dan koordinasi menggunakan media yang ada. Jadi kita menghindari otak, pengumpulan orang di satu tempat dengan jumlah yang mengkhawatirkan, kita menghindari hal-hal seperti itu. Sehingga di tempat kami ini, di posko ini, sudah dilengkapi dengan peralatan yang memang bisa untuk melakukan aktivitas itu. Meski ada kebijakan, calon penumpang membawa surat keterangan hasil rapid test dan ada wacana untuk dilengkapi dengan hasil pemeriksaan rapid test antigen. Namun dalam sepekan terakhir, jumlah penumpang mulai mengalami peningkatan. Jika sebelumnya bandara ini hanya melayani sekitar 6.000 penumpang perharinya, saat ini mencapai 10.000 penumpang tiap harinya. Januari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat menikmati.